Makanya kalau anda ngaji ketemu guru yang ketat, berbahagia. Itu tandanya Allah menginginkan anda mengaji dengan benar. Baca ta'awud, bu. A'udhu, du. A'udhu, du. A'udhu billah, lah, bukan lah. Masya Allah, satu jam. A'udhu aja tuh. Kalau sudah seperti itu, jangan adu ke suami, bu. Papa ketat gurunya yang lain aja. Tidak. Anda masih mending. Dulu saya ngaji. Pertama kali telaki, mau ngambil keraat, datang ke salah satu syekh. Masih untung saya, sampai ke Al-Baqarah. Uh, ada teman baru Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbuk ya, bu. Cukup pulang dulu ya, nanti ke sini lagi. Anda jauh-jauh dari Bekasi ke Jogja, baca bismillah, suruh balik, besok ke sini lagi. Datang lagi gak? Ternyata guru itu hanya melihat di mana kekurangan lisannya. Seperti anda belajar tofal. Dilihat di mana kekurangannya. Besok, sudah diperbaiki. Itulah keraat supaya benar. Dan saat anda baca pun berpahala. Satu hurufnya berapa? Sepuluh. At-Tirmidiyah berhadis 2010. Siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah dapat sepuluh kebaikan. Saya tidak katakan alif lamim satu huruf. Tapi alif sehuruf dua, lam sehuruf, mim sehuruf. Setiap hurufnya sepuluh kebaikan. Kalau anda baca alif lamim, berapa huruf? Dapat berapa tuh? Anda hitung biasa 30. Ngitungnya jangan begini ya? Jangan begini ngitungnya. Satu, dua, tiga. Itu hitungan manusia biasa. Menghitung pahala kebaikan. Lihat di hadis muslim. Anda ke masjid saja. Baru nyampe belum ngapa-ngapain. Itu sudah dapat 25. Jarak satu ke dua 500 tahun. Dua ketiga 500 tahun. Makanya kalau seharian dengan ngaji rugian dan kehilangan berapa lama pahala. Saya cuma ingin katakan begini. Coba ingat dosanya berapa banyak. Ingat dosanya berapa banyak. Maka cari amalan cerdas. Yang paling gampang untuk dosa yang ringan-ringan itu ya baca Quran. Dosa hari ini berapa ya Allah? Sembilan kali saya salah. Kan dihitung sembilan. Seturuh. Nun. Masih untung satu. Itu tukang hitung. Kalau belum lancar bahagia. Dua kali pahala orang lancar. Kalau ada orang terbata-bata berat mengucapkan hurufnya. Dua kali pahala orang lancar. Dua kali. Orang dapat sembilan belas. So, sembilan puluh. Dia kali dua. Tiga ratus dapun. Masya Allah. Kalau gitu saya gak lancar aja Ustaz ya Allah. Cara berpikir yang salah. Itu pahala diapresiasi. Karena kesungguhannya. Yang lancar merubah dirinya ditemani malaikat. Makanya kalau orang rajin baca Quran. Itu di samping ada malaikat. Bahasa hadisnya. Maksud kiramil bararah itu. Kalau anda benar baca Qurannya. Dijaga oleh malaikat kemuliaan. Menjaga anda berbuat baik. Jadi kalau ahli Quran itu benar. Walaupun dia baru baca. Itu akan berubah hidupnya. Pasti baik. Selamat menikmati. 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 Seorang anak buta menghafal Quran. Untuk membawa persiapan bertemu dengan Allah. Lantas apa persiapan kita untuk kembali. Kayak mulai dari sekarang. Pasti akan ada perubahan. Termasuk pada hidup kita di dunia. Saya berani mengatakan ini. Karena saya telah memulainya. Untuk diri saya pribadi. Setidaknya. Semua yang dijanjikan. 100% tidak ada yang merubut. Sampai hari ini Maka saya yakin kita semua bisa Syarat membaca Quran bukan jadi ustaz Cukup kita beriman pada Allah Maka orang beriman pasti akan bersentuhan dengan Allah Quran Apa yang ditutunkan pada Nabi Muhammad